Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terletak di Solo bagian utara Mojosongo, Surakarta, terdapat sebuah geria PMI yang didirikan oleh program siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT. Inilah lokasi geria PMI Solo yang berada di Jalan Sumbing, Mojosongo, Surakarta. Salah satu program dari SIBAT yaitu Trauma Healing. Sebanyak 126 orang berada di geria PMI ini, termasuk kaum lansia dan juga kaum disabilitas mental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mengajar mereka memberi keterampilan pada warga yang sudah mulai sembuh untuk mengisi waktu luang mereka dan untuk membantu proses penyembuhan mereka biar lebih cepat. Inilah salah satu kegiatan yang dilakukan di geria PMI Mojosongo. Kegiatan membuat kerajinan tangan bersama disabilitas mental yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis dari pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Pelatihan ini mulai diselenggarakan sejak tahun 2016. Mereka diajarkan untuk membuat kerajinan tangan seperti boneka jari, pin, piring rotan, dan juga keset kaki. Hasil kerajinan tangan tersebut ditaruh pada sebuah etalase yang berada di pintu masuk geria, agar para pengunjung dapat melihat hasil karya mereka. Kegiatan ini bertujuan agar mereka memiliki sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan mengasah kemampuan mereka. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui program yang dilakukan oleh SIBAT. Sehingga, hasil karya mereka sampai sekarang belum dipasarkan ke masyarakat luas dan hanya disimpan sendiri ataupun dibeli oleh pengunjung. Usai melaksanakan kegiatan kerajinan tangan pada pukul 11 siang, warga geria berkumpul untuk mengantri pembagian makanan yang diberikan oleh petugas geria. Dana makanan tersebut didapat dari donasi para pengunjung geria. Setelah selesai makan, mereka juga tidak meninggalkan piring kotor mereka di sembarangan, namun mereka taruh lagi ke tempatnya. Di geria PMI, kegiatan sebetulnya juga macam-macam. Kalau untuk hari Selasa, biasanya ada menjahit. Terus untuk kegiatan lain, biasanya ada ibadah kerohanian juga untuk yang muslim sama yang non-muslim. Biasanya untuk hasil kerajinan, ada yang donasi kalau misal ada sewaktu-waktu ada kunjungan. Terus ada juga yang teman-teman dari SIBAT, mungkin dari luar SIBAT atau teman-teman kita yang pesan suruh bikinkan. Terutama yang piring kemarang itu, kita alhamdulillah lumayan ordernya. Kedepannya untuk warga masyarakat terhadap geria PMI, supaya masyarakat bisa lebih peduli dengan orang-orang yang menderita dengan ODGC, orang dengan gangguan kecipaan. Mereka juga manusia, mereka juga perlu kasih sayang, mereka butuh perlakuan, dan mereka juga pengen dihormati dan dihargai karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!